Yang pertama, Triple Extension Rapper bernama asli Jason Onfroy ini tewas tertembak pada 18 Juni lalu Dilansir dari TNZ, saat itu dia sedang berada di sebuah dealer yang berlokasi di Florida, Amerika Serikat Untuk membeli sebuah motor Setelah keluar dari dealer, dua orang pria menghampiri kendaraannya lalu menembaknya Seorang saksi mendengar suara tembakan di luar dealer dan mengatakan kepada polisi Bahwa tas LP milik pria kelahiran 23 Januari 1998 tersebut yang ada di dalam mobil diambil oleh pelaku Berdasarkan keterangan pihak berwenang, kedua pria tersebut menggunakan hoodie dan sang penembak menutupi wajahnya dengan topeng berwarna merah Penembakan itu diduga karena pelaku melakukan perampokan Pelantur lagu Look at Me itu mengebuskan nafas terakhirnya di usia 20 tahun Sebelum meninggal, dia sempat dilarikan ke rumah sakit Hal tersebut telah dikonfirmasikan langsung oleh pihak Broward Country Serif lewat akun Twitternya Dan Broward Serif mengatakan Yang dibawa ke rumah sakit dinyatakan meninggal dunia Ujar Broward Serif yaitu Triple Tension Pria yang menjadi korban penembakan telah dikonfirmasi Yang ini Jahse Onfroy alias rapper Triple Extension yang berusia 20 tahun lanjutnya Dilansir The Hollywood Gossip sebelum meninggal Triple Extension Sampai melakukan live di Instagram Ada penggemarnya yang mengabdikan video itu Di video tersebut, dia berbicara seolah-olah telah mengetahui kematiannya Berikut adalah videonya Apabila keadaan yang buruk semakin memburuk Aku meninggal dan aku tidak bisa meraih mimpiku Setidaknya aku ingin anak-anak bisa menerima pesanku Dan bisa membuat sesuatu dari dirinya sendiri Dan bisa memakai pesanku dan mengubahnya menjadi sesuatu yang positif Untuk kehidupan yang lebih baik Ucap Triple Extension dalam video Instagram live tersebut Dan sambunya, jika aku mati Aku ingin memastikan bahwa hidupku telah membuat 5 juta anak bahagia Dan mereka telah menemukan jawaban atau tekad dalam hidupku Terlepas dari hal negatif yang ada di namaku Dan apa yang mereka katakan tentang aku Sambunya I know what my message is So I just wanted to say I appreciate and love all of you And I believe in you all Do not let your depression make you Do not let your body define your soul Let your soul define your body Your mind is limitless You are worth You are worth more than you could believe All you have to do is dream And all you have to do is want to fulfill that dream Yang kedua Jimmy Wopo Masih di hari yang sama dengan penembakan Triple Extension Rapper Jimmy Wopo juga meninggal karena tertembak saat sedang duduk di kendaraannya Aksi penembakan itu terjadi di Penis Silvania di Amerika Serikat Saat terjadi penembakan Ada dua orang yang tertembak Dilansir oleh The Sun Keduanya segera dibawa ke rumah sakit Namun sayangnya pelantai lagu Almstreet itu tidak bisa diselamankan Sedangkan korban yang satu lagi dalam kondisi stabil Dilansir independen Penyelid menyebutkan bahwa Wopo ditembak dari jarak dekat Di kaca mobil sebelah pengumudi Terlihat dua lubang bekas peluru yang menembus Sampai saat ini polisi belum mengetahui penyebab pelaku melakukan penembakan tersebut Dan masih mencari dalang dibaliknya Kabar ruka itu juga disampaikan oleh manajer dari pria berumur 21 tahun tersebut Tyler McLean Lewat tulisan di facebooknya Aku kehilangan saudara laki-lakiku hari ini Dan itu adalah perasaan terburuk di dunia Dia ditakdirkan untuk menjadi yang terbaik Dan dia menginginkan yang terbaik untuk teman-teman Keluarga dan komunitas Kami kehilangan orang hebat hari ini Tapi aku akan melakukan apapun agar kenangannya hidup selamanya Cinta kamu bro Tulis Tyler Yang ketiga Tupak Sakur 20 tahun sebelum terjadi penembakan kepada rapper Triple Extension Dan Jimmy Wopo Rapper Tupak Sakur tewas tertembak di Las Vegas Amerika Serikat Dia mengembuskan nafas terakhirnya pada 13 September 1996 Enam hari setelah dirawat karena empat pelurus bersarang di dalam tubuhnya Saat itu pelantun lagu Dirmama tersebut sedang menuju ke klub 662 Yang dilansir oleh Desan Pria yang akrab di sampah Tupak itu duduk di bagian bangku depan mobil di sebelah pengumudi Pelaku penembakan itu terjadi Di dalam mobil Cadillac berwarna putih Saat sedang lampu merah Saat sedang lampu merah mobil sang penembak berada di sebelah mobil BMW yang ditumpangi oleh Tupak Pelaku pun menembakkan pelurunya pukul 23.15 waktu setempat Tupak pun meninggal di usia 25 tahun Sebelumnya rapper asal Amerika Serikat itu menonton pertandingan tinju antara Mytation and Bruce Soldom Di MGM Grand Casino Saat berada di lobby Tupak bersama krunya terlibat dalam perkalian antar geng Mereka menyerang Orlando, Bibelan, Anderson merupakan anggota dari geng Crips Sedangkan beberapa kru dari Tupak merupakan anggota geng The Blood Ternyata kedua geng ini memang saling bermusuhan Ia merakibatkan Tupak meninggal dunia 6 bulan setelah Tupak tewas tertembak Rapper Notorious B.I.G menyusul kebergiannya dengan cara yang sama Dia tertembak di Los Angeles, Amerika Serikat pada 9 Maret 1997 Sama seperti Tupak, dia ditembak oleh seseorang dari mobil lain Dilansir Metro, kematian memiliki nama asli Christopher George Lethor Wallace Ini diduga ada hubungan dengan kematian Tupak Sakur Dia ditembak setelah menghadiri acara di Peterson Automotive Museum Setelah 14 tahun berlalu, akhirnya Biro Investigasi Federal atau FBI Amerika Serikat Merilis file kasus kematian rapper asal Amerika Serikat itu Dilansir oleh Rolling Out, diduga penembak notarilius B.I.G. mengendari mobil Ceproland Impala SS berwarna hitam Pelaku merupakan laki-laki keturunan Afrika dan Amerika Dalam setelan baju berwarna biru dan mengenakan dasi kupu-kupu Dia menembakkan 6 peluru dan 4 peluru berhasil mengenai dada dari pemilik album Life After Death itu Dan akhirnya Notorious B.I.G tewas Yang terakhir, Prof Repet Prof mengembuskan napas terakhirnya di usia 32 tahun Dia tewas tertembak pada 11 April 2006 Di klub malam Triple C Detroit Amerika Serikat Pukul 04.30 pagi waktu setempat Baku tembak terjadi setelah sahabat Eminem itu terlibat dalam perkelahian Di lansir Billboard Salah satu rada sumber menyebutkan Bahwa sebelum pemilik nama asli The Sound Dupree Halton itu ditembak dan meninggal Dia menembakkan Kate Bender Yang merupakan seorang polisi lebih dahulu Perkelahian tersebut menarik perhatian banyak orang Terutama sepupu dari Bender Yang ini Mario E.T.Rage Setelah pelanggu lagu Get Off Itu menembakkan peluru pada Bender After Death pun langsung menembak dan membunuh Pro Dilansir The Guardian Peluru yang mengenai wajah Bender Berhasil mengambil nyawanya Setelah 8 hari penembungan tersebut terjadi Di hari yang sama Jenazah Proof pun dikuburkan Proof sendiri terbunuh seketika Dengan 2 tembakan yang mengarah Punggung dan belakang kepalanya Akibat kelalaian dia Dia meninggal dunia Itulah 5 repor yang terkena Yang tewas tertembak Percy M.H.Kalvik Dan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe ke channel ini Dan men-share ke teman-teman kalian Dan yang sudah men-follow instagram kami Dan memberikan cerita ke instagram kami Terima kasih Dan bagi yang belum subscribe ke channel ini Silahkan subscribe ke channel ini Dan share ke teman-teman kalian Semoga video ini bermanfaat kepada kalian Dan kemungkinan episode ketiga kita akan lanjutkan Minggu depan Terima kasih Thank you for watching And sampai jumpa Salam Team 4Gamer Star Hahaha Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!